hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman ini hari ini kita ada job PC200 strip 6 ini teman-teman pinjinya low power asap yang kelihatan teman-teman ya tebal jenisnya kalau mau dipakai beban dia kayak mau mati tuh kelihatan asapnya teman-teman ya bisa dilihat ya hai hai oke teman-teman ini kita mau ganti nozzle-nya Hai soalnya kita lihat asapnya tebal teman-teman ya ya kebetulan kemarin sempat diukur pressernya kurang jadi sempat diorderkan nah sekarang waktunya ganti ini cukup mudah letaknya teman-teman ya menggunakan tool seperti ini toolnya bekas pipa nozzle yang disambung Hai satu menggunakan kunci 17 dan satu menggunakan kunci 19 Hai angin biar bisa digunakan buat dua tipe nozzle ya teman-teman ya Hai 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 nah ini model toolnya teman-teman ya cukup simple pembuatannya bekas pin piston tinggal digeser-geser aja oke ini nozzle nya yang baru coba kita buka biasanya merek aslinya itu sexual teman-teman ya ini dibelikan merek bos tapi nggak papa intinya yang penting judinya bisa sehat oke kita coba lanjut pasang ya sebetulnya sih bisa teman-temannya diganti nozzle tipnya saja tapi kemarin waktu kita cek hosingnya itu sudah digerinda-gerinda teman-teman ganjal-ganjalnya itu di springnya itu sudah di bekasnya digerinda-gerinda jadi kalau diganti nozzle tipnya saja nggak bisa teman-teman nah ini waktu pemasangan jangan lupa washer kuningannya teman-teman ya agar kompresinya tidak bocor sebelum dipasang jangan lupa dalamnya dibersihkan siapa tahu waktu pencabutan tadi ada kotoran yang sempat masuk di lubang nozzle nya teman-teman ya nah ini lihat kan ini tuh video änden lihatят pak television spesan masuk jak ya mis ταν ya las Ya inilah kondisi workshopnya teman-teman ya Tanpa atap Seadanya saja Oke kita kencangkan Hati-hati waktu kencangkan Jangan sampai Kelebihan torsinya Nanti bisa Biasanya pecah di silinder headnya itu teman-teman ya Karena kalau strip 6 ini Dia agak tipis Hati-hati waktu kencangkannya Secukupnya sesuai torsinya saja Oke coba kita start teman-teman ya Kita hidupin dulu Asapnya masih ada Coba kita start teman-teman Coba kita start teman-teman Asapnya masih ada sedikit ya teman-teman Dan engine-nya ini sedikit noise Coba kita cek Sampai ketemu ada kebocoran Masihnya agak letak teman-teman ya Bisa denger teman-teman ya Jadi kasar Masih dibas Masuknya juga belum bersih betul Masuknya juga belum bersih betul Masuknya juga belum bersih betul kita cek teman-teman ya di pistol nomor 3 ini suaranya kurang bagus teman-teman sedikit sensor noise lihatannya bocor teman-teman ya nah itu teman-teman bisa lihat ya bocor ini orang rapat teman-teman untuk yang kita perbaiki dan sekaligus kita setel kembali kelebihan teman-teman ada yang jepit bisa setelahnya oke kita setel kelebihan teman-teman ya putar dulu nah ini jepit teman-teman lepaskan dulu nah itu setelah di kendori baru bisa masuk teman-teman tadi gak masuk setelahnya juga ada yang terbalik teman-teman ya jadi seharusnya intake nya ini 30 eh 0,35 exhaust nya ini 0,50 dan ini saya cek juga ada yang terbalik jadi exhaust nya ini dibikin 35 kemudian intake nya ini dibikin 50 ini terbalik teman-teman ya dan ada beberapa clap yang setelahnya terlalu mepet jadi dia tidak free sama sekali teman-teman ya oke kita tes hidup dulu kelihatan teman-teman ya asetnya sudah bersih sudah gak kayak tadi lagi dan ini mudah-mudahan performanya bagus teman-teman ya oke coba kita tes dulu teman-teman ya kelihatan teman-teman ya bersih tidak ada hasapnya kita tes gerak dulu kelihatan teman-teman ya bagus ya biasanya kalau sudah begini performanya akan bagus teman-teman ya selamat menikmati resetnya normal teman-teman ya ada keluar tapi wajar teman-teman ya karena kecil ini cukup besar oke teman-teman ya saya reset cukup disini dan semoga manfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati